Pembelu tangkes ganda putra terbaik dunia Muhammad Ahsan dan Hindra Setiawan kembali menjalani duet dalam kecurnas PPSC 2017 yang digelar di Pangkal Pinang Bangka Belitung. Pasangan ini mengawali debut setelah satu tahun tidak bermain bersama dengan menang mudah atas lawannya dari tim ganda putra Jawa Barat, dua set langsung dengan skor 21-14, 21-17 pada laga yang dihelat di Gor Sahabudin Pangkal Pinang, Rabu Sore. Namun pertandingan yang dihadapi oleh keduanya sangat sulit, pasalnya selain mendapat perlawanan ketat dari lawannya, kondisi lapangan yang tidak rata menjadi tantangan lain dalam pertandingan kali ini. Bahkan permainan sempat terhenti beberapa menit karena terjadi insiden kecil pada jari tangan Ahsan setelah melakukan pukulan smash keras di set kedua. Pak, ya senang ya bisa main di kejurnas ini, terus mungkin kami berdua bisa meramaikan kejurnas tahun ini, ya kita berusaha untuk menghibur penonton juga lah. Ada sih, lapangan, ada aja, bergelombang, bergelombang ya. Kalau untuk lapangannya, kalau untuk lapangannya nggak berus ya? Ya itu lapangannya, kalau buat view-nya bagus semua sih, cuma dari segi lapangan aja. Jadi membuat pergerakan juga nggak sedikit takut-takut. Karena ada, mungkin ada, mungkin buat panitia juga. Lebih dilihat lagi. Tapi setelah keseluruhan, bagaimana? Ya pasti kita senang ya, bisa, bahwa pertama bisa menang, setelah kita udah lama nggak berpaneran, kita bertanding di bidang resmi ya, kita senang, bisa sekamar lagi. Kejurnas tahun ini merupakan yang pertama digelar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan dengan kejurnas ini dapat merangsang animu masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis, sekaligus sebagai pemicu atlet bulu tangkis Bangka Belitung untuk mengejar prestasi. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto dan Gogon Ainews melaporkan.